Oke guys terima kasih yang udah klik video ini Tapi sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya Jangan lupa agar kalian klik tombol like dan subscribe ya guys Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy Agar tau video-video terbaru dari saya woy oke Ingat guys subscribe tuh gratis gratis Betulan guys ntar bot ya kucok Oke guys kalau kalian sudah klik semua tombol tersebut Langsung aja kita ke inti videonya coy Skui-skui Oke guys balik lagi dengan saya di channel nomor 2120 Oke guys jadi di video kali ini Kita bakalan membahas 5 pemain terbaik di negara Belgia coy Bayangkan ya guys ya Atau yang bermain di timnas Belgia ya guys ya Gila-gila-gila Jadi si timnas Belgia ini adalah salah satu tim yang sangat diunggulkan sekali Menjadi juara piala dunia di tahun 2018 kemarin ya guys ya Sayang sekali dia kalah coy sama Jepang Gaming coy Bayangkan eh menang coy Cuma kalahnya di level selanjutnya guys disini sampai final ya Kalau nggak salah ya Oke guys so langsung saya main tanpa berlama-lama lagi coy Langsung kita ke nomor yang kelima coy Nomor 5 coy Oke guys jadi pemain terbaik kelima disini ada si Witzel coy bayangkan ya guys ya Pemain asal timnas Belgia Dan disini dia memiliki rating 91 ya guys ya Untuk bermain di posisi DMF atau gelandang bertahan guys So langsung aja main kita lihat disini guys Untuk tingginya dia memiliki tinggi 186 Dan usianya sudah sangat matang sekali guys 31 tahun coy Dan kita lihat disini guys Seperti biasa guys Kesadaran menyerangnya 81 Kontrol bola si Witzel 90 Uduh tinggi Banar guys asli Oke dan driblenya 82 Penguasaan bolanya 77 Dan umpan rendahnya 92 Jadi dia sangat tinggi sekali coy Dalam mengontrol dan mengumpan bola Ya guys ya bayangkan Oke guys selanjutnya lagi dia disini Dia memiliki umpan lambung 87 Penyelesaian 79 Sundulan 82 Eksekusi bola 76 Lengkung 74 Dan kecepatannya 80 Ya guys ya wajar gaming Kecepatannya tidak terlalu tinggi Karena dia adalah salah satu Gelandang bertahan ya guys ya bayangkan Oke guys kita lihat lagi disini Main dia memiliki akselerasi 75 Kekuatan kendangan 87 Lompatan 77 Kontak fisik 84 Keseimbangan 69 Dan stamina yang sangat tinggi sekali men 92 ya guys ya itu sangat tinggi sekali guys Kalau pemain usia 31 tahun Yang sudah tua mau pensiun ya guys ya bayangkan Oke guys itu dia men Statistik si Witzel gaming Soal langsung main kita lihat disini guys Untuk keahlian si Witzel ini ya guys Jadi kita lihat disini men Dia memiliki potong belakang dan balik Tembakan roket Finishing akurbatik Trick to meet Umpan satu sentuhan ya guys ya bayangkan Oke guys selanjutnya lagi dia disini Memiliki umpan berbobot Umpan lambung rendah Intersepsi Dan dia juga bisa kapten Dan punya semangat juang Bayangkan ya guys ya Gila luar biasa main ini pemain ya Oke guys itu dia men Si Witzel Pemain terbaik kelima Di dalam sekuat timnas Belgia Nomor 4 Oke guys jadi di nomor 4 disini ada si Tibo Core Twist Bayangkan ya guys Salah satu saingan Dona rumah Dalam memperebutkan keeper terbaik Di dunia ya guys ya bayangkan Oke guys kita lihat disini men Pemain Astral Madrid Dan untuk postnya Tentu saja guys kalian sudah tahu Semua ya guys ya GK Gaming Dan untuk disini kita lihat Men tingginya hampir sempurna Coy 199 cm Gila tinggi Banner guys ini pemain ya Dan usianya 28 tahun coy Oke dan si Cortez juga Kita lagi disini ternyata men Oke guys kita lihat coy Langsung selain men Tanpa berlama-lama lagi Statistiknya coy Jadi dia disini memiliki Kekuatan tendangan 86 Buduh juga kayak striker Gas asli Oke lompatan 87 Kontak fisik 92 Geseimbangan 64 Stamina 64 Dan kesadaran bertahannya 52 Geseimbangan terendah sekali men Karena dia keeper coy Oke guys kita ada lagi disini men Dia memiliki kesadaran menyerang 97 Tangkapan keeper 96 Ugu biru-biru semua guys Sapuan keeper 97 Reflex Reflex keeper Ugu sampai terkeliwai bayangkan 99 Jangkauan keepernya 99 Geseimbangan sempurna sekali men Untuk pemain Di posisi keeper ya guys ya bayangkan Oke guys itu dia men Dan langsung men Kita ada disini men Untuk keahlian si core twist Tidak terlalu banyak guys Karena dia keeper Cuma dia disini memiliki Dua keahlian Tendangan GK tinggi Dan lemparan Jauh keeper coy Bayangkan ya guys Jadi dia melempar bisa sampai Setengah lapangan coy Bayangkan ya Oke guys Itu dia men Pemain terbaik keempat Di dalam sekuat timnas Belgia Ya guys si tibo Core twist coy Nomor 3 coy Oke guys Jadi di nomor ketiga disini Ada pemain yang baru saja Dipindahkan dari Inter Milan ke Chelsea Ya guys ya Siapa lagi kalau bukan si Romero Lukaku coy Bayangkan ya guys ya Pemain asal Chelsea sekarang Dan disini masih Inter ya guys ya Lambang klubnya coy Oke kita lihat disini men Untuk posisinya dia disini Memiliki posisi CF Dan untuk ratingnya 93 guys Kita lihat disini men Untuk tingginya Jadi Lukaku ini adalah Salah satu Tracker jangkung ya guys Atau tracker yang tinggi Badannya coy 191 cm Dan Usianya 27 tahun ya guys Bayangkan Jadi si Lukaku ini Pas masih usia 8 tahun Dia tingginya Sudah tinggi banner guys Dari teman-temannya Ya guys ya Sudah melebihi semuanya coy Sudah di luar batas Kemampuan ketinggian ya Bayangkan Oke guys Itu dia men Kaki kiri dia coy So langsung saja men Kita lihat disini Untuk kesedaran menyerangnya Kita lihat disini men Dia memiliki 90 kontrol bola 81 Dribble 84 Penguasaan bola 78 Umpan dengannya 77 guys Bayangkan ya guys ya Tidak terlalu tinggi guys Yang tinggi Cuma kesedaran menyerangnya Kenapa Karena dia adalah Salah satu striker Mematikan ya guys Dan striker ujung tombak Coy bayangkan ya guys ya Oke guys Ini dia men Kita lihat lagi coy Selanjutnya Dia disini memiliki Umpan lambung 82 Penyelesaian 92 Sudulan 89 Eksekusi bola mati 74 Lengkung 83 Dan kecepatannya 92 Ya guys ya Diluar dugaan Guys asli Si Lukaku Yang tinggi badannya Tapi cepat Kecepatannya sangat tinggi Sekali men Asli 92 Ya guys ya Bayangkan Sangat jarang sekali men Ada pemain Seperti ini coy Bayangkan ya Oke guys Kita lihat disini men Untuk akselerasinya Dia disini memiliki 84 Kekuatan tendangan 92 Lompatan 89 Dan ini guys Yang kita tunggu Tunggu ya guys ya Kontak fisiknya Sempurna gaming 99 Coy bayangkan ya guys ya Oke Keseimbangan 76 Stamina 87 Bayangkan tinggi Banner Kontak fisik Si Lukaku ini Oke guys Itu dia men Untuk statistik Si Romero Lukaku ya guys ya Solang Selesaian men Kita ada disini men Untuk keahian Si Lukaku ini Oke guys Jadi dia disini memiliki Sundulan Tentu saja men Tendangan jauh Tembakan first time Pendendang lengkung luar Dan spesialis Penalty Gila luar biasa men Masih lagi disini men Dia memiliki Kelihayan Gila Dan kapten Dan juga punya Semangat juang yang tinggi Aku juga baru tau guys Disini kalau Lukaku Juga bisa menjadi Kapten Coy bayangkan ya guys ya Oke guys Itu dia men Si Romero Lukaku Pemain terbaik Di timnas Belgia Yang nomor Ketiga Coy Nomor 2 Oke guys Jadi di nomor kedua Disini anda pemain Yang diakui Pemain bintang lainnya Coy Si Neymar Junior Mengidolakan Dan mengakui Si pemain ini Agis Saya apelai Kalau bukan si Eden Hazard Coy bayangkan ya Gisa pemain terbaik Kedua Di dalam squad Timnas Belgia Coy Walaupun sekarang Performanya Lagi turun-turun Gaming Tapi dia masih Tinggi Gaspi Pest 2021 Disini Gisa ratingnya Coy Oke Kita lagi Sini Dia memiliki Rating 94 Dan bermain Untuk Klub Real Madrid Tegisnya Bayangkan Oke Kita lagi Disini main tingginya 173 Dan usianya 29 Tahun Coy Bayangkan Salah satu Si Hazard Ini juga Salah satu Kapten Coy Di dalam Squad Timnas Belgia Gisa Oke Guys Kita lagi Disini main Untuk Kesadaran Menyerang Coy Coy Langsung Langsung Tanpa Berlama Lama Lagi Jadi Memiliki Kesadaran Menyerang 90 Kontrol Bola 95 Ribble 99 Bayangkan Gisa Ini Yang Dikagumi Neymar Gisa Ribblenya Si Hazard Coy Oke Dan Punya Penguasaan Bola Ketatnya 92 Dan Umpan Rendahnya 88 Coy Bayangkan Gisa Oke Kita lagi Disini Dia Memiliki Umpan Lampung 84 Penyelesaian 87 Sundulan 63 Eksekusi 81 Lengkung 83 Dan Kecepatannya 91 Guys Bayang Gisa Banyak Geng Bilang Kalau Si Hazard Di Real Madrid Semakin Gendut Coy Badannya Bayangkan Oke Guys Kita Lata Disemen Untuk Akselerasi Jadi Memiliki Akselerasi 94 Kekuatan Tendangan 84 Lompatan 62 Kontak Fisik 71 Keseimbangan 97 Ini Pemain Kalau Didukung Keseimbangan Dan Dribble 99 Sangat Auto GG Asli Kalau Kalian Pakai Dipes Ya Oke Kita Lari Disemen Dan Yang Terakhir Staminanya 84 Saya Bayangkan Oke Guys Itu Dia Men Untuk Statistik Si Eden Hazard Langsung Semen Kita Disini Guys Untuk Keahlian Si Eden Hazard Ini Saya Bayangkan Oke Jadi Jadi Di Memiliki Keahlian Potong Belakang Dan Balik Scott Move Kontrol Bola Step On Trick To Mid Dan Umpan Satu Sentuhan Coy Bayangkan Ya Dia Juga Disini Memiliki Mengumpan Terobos Penelengang Keluar Rabona Specialist Penalti Dan Dia Juga Memiliki Kelihayan Sama Seperti Si Lukaku Tadi Coy Bayangkan Negis Ya Oke Guys Itu Dia Men Si Eden Hazard Pemain Terbaik Kedua Di Dalam Squad Tim Timnas Belgia Coy Nomor Satu Nomor Satu Nomor Satu Nomor Satu Oke Guys Jadi Nomor Satu Disini Ada Si Kevin De Bruyne Coy Bayangkan Kese Salah Pemain Kunci Di Dalam Squad Timnas Belgia Dan Juga Di Dalam Klub Nya Gisa Manchester City Coy Bayangkan Kese Oke Guys Kita Lagi Disini Men Untuk Statistik Dan Rating Si Kevin De Bruyne De Bruyne Ini Bayangkan Susah Baner Gis Namanya Jadi Dia Disini Memiliki Rating 96 Dan Untuk Tingginya 181 Dan Usianya 29 Tahun Bayangkan Si Belgia Dan Manchester City Kalau Enggak Ada Pemain Ini Enggak Bisa Maksimal Atau Kurang Gisa Masih Kurang Pemain Gisa Harus Ada Gisa Oke Gisa Langsung Semen Kita Disini Untuk Statistik Si Kevin De Bruyne Jadi Dia Disini Memiliki Kestaran Menyerang 90 Kontrol Bola 95 Dribble 92 Penguasaan Bola 95 Dan Umpan Rendah 99 Sempurna Gaming Bayangkan Coy Oke Guys Kita Ladi Semen Umpan Lambung 99 Juga Umpan Renda 99 Umpan Lambung 99 Juga Bayangkan Negis Ya Tidak Gisa Kenapa Si Kevin De Bruyne Menjadi Pemain Kunci Di Dalam Squad Manchester City Dan Tim Nas Belgia Coy Bayangkan Negis Oke Selanjutnya Lagi Dia Disini Memiliki Penyelesaian 86 Sundulan 65 Eksekusi Bola Mati 87 Lengkung 94 Dan Kecepatannya 83 Jadi Si Pemain Ini Tidak Membutuhkan Kecepatan Coy Dia Cuma Umpan Umpan Gaming 79 Kekuatan Tendangan 91 Lompatan 67 Kontak Fisik 76 Keseimbangan 82 Dan Staminanya 91 Ya Gisa Bayangkan Coy Itu Dia Men Statistik Si Kevin De Bruyne Sol Langsung Semen Kita Disini Untuk Keahlian Keahlian Si Kevin De Bruyne Ini Pemain Terbaik Pertama Di Dalam Squad Tim Nas Belgia Coy Oke Kita Kita Disini Yang Pertama Dia Disini Memiliki Potong Kontrol Bola Step On Tendangan Jar Jauh Tembakan Jar Jauh Dan Umpan Satu Sentuhan Coy Bayangkan Negis Dia Disini Memiliki Mengumpan Terobos Umpan Berbobot Umpan Silang Akurat Pendendang Langkung Luar Dan Yang Terakhir Umpan Lambung Rendah Coy Bayangkan Negis Oke Guys Itu Dia Kevin De Bruyne Pemain Terbaik Pertama Dalam Squad Pinas Belgia Coy Thank you for watching Jadi bagi kalian yang suka dengan Konten-konten seperti ini Silahkan kalian klik tombol like Dan subscribe bagi saya Dan Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya Soalnya agar tau Video free terbaru Dari saya Woyoke Thanks for watching Semoga menghibur Yang muslim Jauh lupa sholat Sampai jumpa di Video selanjutnya See ya Sampai jumpa di